Sejumlah mahasiswa peserta KKN atau kuliah kerja nyata dari Universitas Negeri Padang diusir oleh warga di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka diusir warga usai membuat konten TikTok berisi kritikan soal fasilitas kecamatan. Para peserta KKN yang didominasi oleh mahasiswa perempuan ini menyindir fasilitas yang mereka dapatkan dalam melakukan kegiatan wajib tersebut. Kemudian dalam video lainnya terlihat seorang pria diduga merupakan tokoh masyarakat di desa tersebut tengah mengumpulkan sejumlah mahasiswa KKN di suatu ruang pertemuan. Dilansir dari Tribun Padang, Sekretaris UNP, Erian Joni mengatakan seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Karena menurutnya jika ada masalah atau hal lain yang terjadi selama pelaksanaan KKN di lokasi tertentu, mahasiswa harus berkomunikasi dengan dosen pembimbing lapangan. Erian Joni menilai sejumlah mahasiswi tersebut juga belum siap untuk memahami masyarakat dan daerah setempat. Erian Joni menyebut setelah video viral tersebut, pihak UNP akan berdialog dengan camat bungus teluk kabung mengenai hal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!